Orang-orang yang paling keras siksaannya, asyadda, paling keras siksaannya. Jadi kalau ada orang yang disiksa di neraka misalnya, mohon maaf, wah ini dipukulnya pakai tempat tisu, yang ini lebih keras lagi, pakai batu sekalian. Yaitu orang yang mencoba-coba, memirip-miripkan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu terkesan seakan ingin menyaingi ciptaan Allah. Orang-orang yang membuat seperti ini, dimirip-miripkan dengan ciptaan Allah, sehingga terkesan orang lain mengaguminya dengan mengatakan mirip ya, bagus ya, seakan-akan ada ya. Maka orang ini akan dipanggil di hari kiamat sebelum disiksa, kemudian diberikan oleh Allah penghinaan pada saat itu, dihinakan. Coba berikan nyawa tuh, ayo berikan nyawa, kamu pengen jadi saingan saya, ayo hidupkan, tiupkan roh kepadanya. Maka ketika dia tidak mampu dan memelas, maka dicelupkanlah ke neraka. Ini yang merasa jadi saingan saya, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Begitu hancur, angkat kembali, hancurkan lagi, angkat kembali, hancurkan lagi. Dan dia tidak akan pernah keluar dari siksaannya. Tidak akan pernah keluar.